Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama, Tuhan Yesus menyeberang Danung Galilea dengan sebuah perahu. Tuhan Yesus tidur di buditan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangun Tuhan Yesus sampai berkata, Tolong Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Apa yang terjadi? Angin itu redah. Dan danau menjadi terduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, Tetapi ketika memasuki tahun 2020, Tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempoh sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, Dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya, Melebih tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, Sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, Meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya, Pada waktunya, Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, Kepada Krisis ekonomi. Diam! Tenanglah! Setelah itu, Kita akan terheran-heran melihat, Bahwa semua kejadian yang mencekam ini, Akan berhenti. Akan berlalu. Saya percaya, Setelah kejadian ini, Akan banyak orang bertanya, Siapakah gerangan Tuhan Yesus? Sehingga COVID-19, Dan krisis ekonomi, Menurut perintahnya. Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya, Segala sesuatu harus menurut perintahnya, Termasuk COVID-19, Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, Akan banyak orang yang tahu, Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, Bahwa kita harus berteriak terus-menerus, Dengan tidak henti-hentinya, Meminta pertolongan Tuhan Yesus, Sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarih 7, Berdoa, Mencari wajah Tuhan, Serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, Bertobat, Minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, Maka Tuhan akan mendengar dari sorga, Dan akan mengampuni dosa-dosa kita, Dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya, Hari-hari ini, Banyak orang percaya, Termasuk saya, Melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di Menara Doa, Lantai 12 di SICC. Akhir-akhirnya Tuhan ingatkan kepada saya, Kejadian waktu tempat ini, Untuk pertama kalinya dipakai sebagai Menara Doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar, Dan Tuhan berikan ayatnya, Dari dua tawarih tujuh, Ayat 15 dan 16, Yang berkata, Sekarang mataku terbuka, Dan telingaku menaruh perhatian, Kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih, Dan kukuduskan rumah ini, Supaya namaku tinggal di situ, Untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku, Akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, Saya selalu mengingatkan Tuhan, Tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian, Kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus menerus, Dengan tidak henti-hentinya, Berdoa untuk keadaan, Yang terjadi saat ini. Saya meminta, Beles kasihan Tuhan, Supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan, Melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Saya tidak mengerti akan semua ini, Tetapi saya menerima, Segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, Tiba-tiba, Saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi dialah kemuliaan, Yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyima lirik lagu itu, Saya menhangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11, E33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya, Kekayaan, hikmat, pengetahuan, alam. Sungguh tak terselidiki, Keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu, Dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Disini saya disadarkan oleh Tuhan, Bahwa siapa saya ini, Yang sebagai manusia, Sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata, Bahwa segala keputusan Tuhan, Tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan, Tidak dapat diselami. Engkau, Tuhan yang berdaulat. Sebab, Segala sesuatu adalah dari Tuhan, Dan oleh Tuhan, Dan kepada Tuhan, Bagi Tuhanlah kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan, Agar badai COVID-19, Dan krisis ekonomi ini, Segera berlalu. Ada berapa banyak, Yang berkata, Tolong Tuhan Yesus, Tidakkah engkau peduli, Kalau kami binasa. Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafat, Yang berkata, Kepada saya, Bahwa tulah di Mesir, Berhenti, Setelah anak domba pascah disembelih. Kemudian setelah itu, Saya diberikan satu pengertian, Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Apakah COVID-19 ini akan mulai reda, Atau menurun, Pada waktu pascah? Setelah itu, Ada yang memberikan kepada saya, Nubuatan Chuck Pierce, Yang dituliskan dalam, Karishmanews.com Chuck Pierce, Pada waktu tahun 2006, Pernah bernubuat untuk saya, Yaitu akan dipakai, Dalam pelayanan kesembuhan, Dan nubuatan terjadi, Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019, Bernubuat, Bahwa bangsa-bangsa, Akan mengalami kekacauan, Sampai pascah, 8 sampai 16 April, Tanggal 26 Januari 2020, Kembali Chuck Pierce bernubuat, Bahwa suatu wabah yang besar, Datang menyerbu, Untuk menguji kita, Sampai dengan pascah. Bagi saya, Apakah hal ini berarti, Bahwa pada waktu pascah, Covid-19 ini akan mulai reda, Atau menurun? Hal yang mirip juga, Dikatakan oleh Siddi Jacob, Kepada Chuck Pierce, Pada tanggal 3 Januari 2020, Sindi berkata, Bahwa dalam 3 bulan pertama, Di tahun 2020, Agar Chuck Pierce berhati-hati, Untuk perjalanan internasionalnya, Dan harus banyak beristirahat, Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce, Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat, Selain itu Chuck Pierce menginterview, Seorang nabi, Bernama Sound Bowles, Yang berkata, Bahwa Tuhan memberitahu kepada dia, Bahwa akhir Covid-19 sudah dekat, Terhadap nubuatan ini, Saya meresponi dengan doa-doa saya, Dimana yang tadinya difokuskan, Untuk meminta kepada Tuhan, Agar Covid-19 itu berhenti, Tetapi sekarang Tuhan Yesus, Menyuruh saya, Untuk melakukan, Seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, Yaitu dengan menghardik pada itu, Dan berkata, Diam, tenanglah, Karena itu sekarang, Saya memerintahkan kepada Covid-19, Dan kepada krisis ekonomi, Dengan berkata, Diam, tenanglah, Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat, Mari, Saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu, Kita memerintahkan kepada Covid-19, Dan kepada krisis ekonomi, Dengan berkata, Diam, tenanglah, Dalam melakukan peperangan rohani ini, Saudara harus banyak berbahasa roh, Saya percaya, Setiap kita menginginkan, Agar badai Covid-19, Dan krisis ekonomi cepat berlalu, Karena itu gereja Tuhan harus bersatu, Jangan saling menyalahkan, Jangan saling menjelekkan, Saya percaya, Melalui peristiwa ini, Justru Tuhan mengendaki, Agar gereja Tuhan menjadi satu, Unity, Seperti yang dikatakan dalam Yohan 17, Bahwa unity adalah kunci utama, Untuk terjadinya penuhi jiwa-jiwa, Melalui peristiwa Covid-19, Ini merupakan wake up call, Bagi gereja Tuhan, Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, Dan setelah itu Tuhan sudah datang kembali, Saya mau berdoa buat saudara, Angkat tangan saudara, Kita doa sama-sama, Tuhan kau melihat keadaan anak-anakmu saat ini Tuhan, Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, Dan kau hari ini, Memberikan kepada kami, Cara untuk menyelesaikan semua ini, Engkau mau ya Tuhan, Kami yang percaya, Sekarang memerintahkan kepada Covid-19, Memmerintahkan kepada krisis ekonomi, Diam, tenanglah, Dan saya percaya Tuhan, Apa yang dikatakan oleh kami, Itu akan terjadi, Bapak terima kasih buat semuanya, Engkau berikan otoritas kepada kami semua, Bapak sembuhkan yang sakit, Sembuh dalam nama Yesus, Sembuh dalam nama Yesus, Sembuh dalam nama Yesus, Engkau tolong anak-anakmu ya Tuhan, Tolong anak-anakmu, Dalam nama Yesus, Amen. Selamat menikmati,